Al-Fatihah Untuk apa kita beramal Beliau menjawab Sesungguhnya ahli surga akan dimudahkan Untuk beramal dengan amalan penduduk surga Dan ahli neraka akan dimudahkan Untuk beramal dengan amalan ahli neraka Apakah sudah ditentukan Sejak dahulu siapa menghundur surga Dan menghundur neraka Mohon penjelasan Pak Ustaz Jawabannya iya Kita sekarang ini Allah sudah tahu Mana menghundur surga Mana menghundur neraka Tetapi bukan paksaan dari Allah Bukan Allah jabarkan Jabar itu dalam istilah bahasa Arab Allah paksa dia Harus jadi neraka atau di surga Bukan Tapi Allah dengan keluasan ilmunya Dengan keluasan ilmunya Dalam akhir surah Al-Anfal Patokannya itu Allah mengatakan Dan Allah meliputi segala sesuatu Dengan keluasan ilmunya Kata para ulama Allah tahu semua Sebelum menciptakan langit dan bumi Sebelum menciptakan semua makhluk Manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan Hewan-hewan Semua sebelum menciptakan Allah sudah tahu kalau saya ciptakan nanti Dari awal dia hidup sampai dia mati Apa yang dia lakukan Allah sudah tahu dengan keluasan ilmunya Itulah keluasan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang dimakanakan dengan Allah meliputi segala sesuatu Dengan keluasan ilmunya Jadi Allah memang sudah tahu Karena Allah sudah tahu Si Fulan ini Kalau saya ciptakan nanti dia Dia akan pilih perbuatan penghuni neraka Maka Allah mudahkan jalannya dengan itu Saya kasih contoh Saya pernah saya jelaskan ya Saya revieukan kembali Takdir ada dua macam Ada mutlak dan ada ikhtiar Ada yang mutlak Antom tidak bisa campur tangan disitu Lahir dari rahim ibu siapa Paras wajah kita Warna kulit Umur kita Berapa lama kita akan meninggal Itu semua fungsi-fungsi Anggota tubuh Kuping mendengar Mata melihat Hidung menghirup Lidah mengecap Bibir mengucap Semua itu fungsi Tidak bisa dialihkan Tidak ada orang bisa makan dengan kupingnya Tidak ada orang bisa mendengar dengan matanya Sudah begitu Itu takdir mutlak Namanya Allah memang yang pilihin Itu hak kuasa Allah SWT Ada takdir yang kedua Ikhtiar Ini yang sering orang tidak faham Artinya berhubungan dengan perilaku kita sehari-hari Makan Minum Tidur Menikah Semua itu adalah ikhtiar Allah termasuk beriman dan kafir Itu ikhtiar Ikhtiar Sekarang Antum bisa duduk di masjid ini Majelis kita bisa pulang Siapa yang bisa tahan Walaupun saya bilang Jangan pulang akhir Tetap Kalau Antum mau pulang Hak Antum Tidak ada yang bisa tahan Tapi dengan Antum memilih salah satu perilaku Duduk atau pulang Allah sudah tahu Pada malam itu Pada detik itu Di majelis itu Dia akan pilih pulang Atau dia akan pilih duduk Dicatat sebagai takdirnya Seseorang Mau keluar ke diskotik Atau mau tinggal di rumah Dia pilih kan Bebas Tidak ada yang paksa dia Pada saat dia pilih tinggal di rumah Allah sudah tahu Sebelum diciptakan dia Dia akan pilih tinggal di rumah Pada saat itu Dia batalin Kediskotiknya Allah sudah tahu pilihan dia Sebagai pencipta Atau kalau dia keluar Pilih ke diskotik Allah sudah tahu Dia akan ke diskotik malam itu Dia akan minum Atau dia akan buat apa Maka Allah tahu Apa yang dia lakukan Maka termudahkanlah jalurnya Meluju ke neraka Karena pilihan dia sendiri Begitulah Yang berhubungan dengan Masalah ikhtiar Jadi perilaku sehari-hari Makan, minum, tidur, beraktifitas Termasuk menikah Itu adalah ikhtiar Ikhtiar Menjadi kafir dan beriman itu ikhtiar Pilihan kita Bebas Antum sekarang bisa murtad Na'udzubillah Atau bisa beriman Bebas Seseorang dengan satu kalimat saja Bisa murtad Dia mengatakan Saya murtad Na'udzubillah Dengan hatinya betul-betul Dia ingin keluar Maka dia murtad Orang bisa dari kafir Masuk Islam dengan satu kalimat Muslim langsung pada saat itu Jadi seperti itu Itu ikhtiar dia Nggak ada yang paksain Tapi Allah sudah tahu Dengan kemahaluasannya Di luah ilmahfub Tercatat apa saja Yang kita lakukan Sampai kita meninggal Yang mungkin kita belum tahu Besok kita buat apa Seperti itu memahaminya Selamat menikmati